Terima kasih pemirsa ya, masih menyaksikan kita berdua terus Nah selanjutnya ini ada berita dari sesi Idris Walaupun segudan kegiatannya masih tetap bekerja, masih syuting Dan yang benar-benar luar biasa Dan tetap juga mengasuh anaknya sendiri Aktifitasnya segudan Hei, Bapak, piyataan angkatannya Angkatan lama lagu-lagu Lagunya aja dimulai dengan kata-kata demikian Tapi gini ya, walaupun sesi Idris ini sibuk sekali pemirsa Sampai kebawa anaknya ke lokasi syuting Sebenarnya suaminya awalnya agak setuju gitu Kenapa sang buah hati harus diajak ke lokasi syuting sih Nah pertanyaan kita adalah, emang gak ada babysitter yang ngejaga dirumah Eh, tapi kan sebenarnya gak apa-apa juga dong Ini kan tanggung jawab seorang ibu Tenang, sesi aku bela Namanya seorang ibu Tetap mau bekerja tapi juga membawa anak Gak apa-apa Oh iya gak apa-apa sih Harus salahnya kenapa? Iya gak ada masalah sama sekali Sebagai suaminya kenapa harus marah Tapi kan tetap menjalankan tanggung jawab Toh juga beneran, sesi Idris juga nyari uang kan pasti buat suami sama anaknya juga Eh, gak juga, belum tentu juga Tapi apapun itu tetap yang penting adalah aktivitasnya Karena untuk seorang perempuan ya Uang suami adalah uang istri Uang istri adalah uang istri Oh, ah itu saya terserah ya Kamu gak harus yang marah dong sebagai suaminya Gak apa-apa masalahnya aku kan belum punya istri Jadi aku fine, aku gak apa-apa loh Makanya mungkin pemirsa Kalau yang mau melamar Rian ini baik sekali loh Ya silahkan di bawah ini ada alamatnya Silahkan kirim Siti-nya kesini ya Yang cari suami Udah jangan promo terus ya Langsung saja berikut dibuatnya untuk Anda Sesi Idris Memiliki dua orang anak yang sedang mengalami fase tumbuh kembang Bagi Sesi Idris diakuinya menjadi sebuah kesenangan tersendiri Ya, walau tak menampik cukup kerepotan dalam mengurus dan merawat kayana Rizky Pratama Wira Sanjaya Serta Kisha Adhiva Ganya Kedua buah hatinya Istri Krishna Adhita Pratama ini punya cara sendiri Salah satunya jika Sesi syuting atau mengisi sebuah acara di televisi Wanita 35 tahun ini tidak pernah lupa untuk mengajak putra dan putri kesayangannya ke lokasi pekerjaannya Bagi Sesi tentu merasa bersyukur bisa mengajak anak ke lokasi pekerjaan Karena dirinya sekaligus juga bisa mengawasi kedua buah cintanya itu Memang mereka aku ajak dua-duanya Jadi mereka nemenin aku kerja Sembari aku bisa lihat, oh anak aku lagi main disini Oh anak aku lagi disini, oh udah makan, udah ini jadi aku tenang Dan mereka pun nge-rewel gitu Jadi emang aku bawa Saya senang-senang aja menyenangkan Jadi begitu saya capek, eh sini-sini main dulu sama anak Karena terbiasa mengajak anak saat bekerja Sesi pun mau tidak mau harus membawa sejumlah mainan untuk anak laki-lakinya Sedangkan untuk anak bungsunya yang berjenis kelamin perempuan Dan saat ini sudah mulai mengkonsumsi makanan utama Sesi juga harus menyiapkan makanannya untuk ia berikan kepada si bungsu Kalau yang laki yang penting harus ada mobil-mobilan Harus ada mainannya dia Terus kalau yang cewek itu karena dia baru mulai makan Jadi ya empasinya dia harus terpenuhi gitu aja Jadi aku harus mikir itu dari pagi, siang, sore, malam dia makannya apa Yang laki antang dari tadi main mobil-mobilan Nari sana sini, terus yang cewek tidur gitu Terus ngemil, udah gitu aja mereka Kebiasaan kakak dari Sesa Idris ini mengajak anak saat bekerja Ternyata bukan menjadi permasalahan bagi suaminya Akis panggilan suami Sesi bahkan menyetujui Sesi membawa anak-anak mereka ke lokasi pekerjaan Bagi Sesi, izin suami yang memperbolehkan dirinya mengajak anak ke lokasi pekerjaan Tentu saja ia sambut bahagia Walau sebenarnya ia bisa menyerahkan tugas itu kepada penghasuh anak Enggak, enggak, alhamdulillah suami aku Selama anak-anak itu nyaman, anak-anak sehat, tempatnya juga nyaman Suami aku akan nyasih aja Kalau dibawakan, saya ingat cuman berapa lima jam di luar gitu Terus pulang, main lagi Jadi kalau misalnya ada orang yang gerumuni Tiba-tiba dia, adik aku nih, adik aku gitu Jadi dia kayak memberitahu, ini gue kakaknya Enggak, memang mereka aku ajak di dua-duanya Jadi mereka nemenin aku kerja Sembari aku bisa lihat, oh anak aku lagi main di sini Oh anak aku lagi di sini, oh udah makan, udah ini Jadi aku tenang, dan mereka pun nge-rewel gitu Jadi emang aku bawa Saya senang-senang aja, menyenangkan Jadi begitu saya capek, ayo sini-sini main dulu sama anak Karena terbiasa mengajak anak saat bekerja Sezi pun mau tidak mau harus membawa sejumlah mainan untuk anak laki-lakinya Sedangkan untuk anak bungsunya yang berjenis kelamin perempuan Dan saat ini sudah mulai mengkonsumsi makanan utama Sezi juga harus menyiapkan makanannya Untuk ia berikan kepada si bungsu Kalau yang laki yang penting harus ada mobil-mobilan Harus ada mainannya dia Terus kalau yang cewek itu karena dia baru mulai makan Jadi ya empasinya dia harus terpenuhi gitu aja Jadi aku harus mikir itu dari pagi, siang, sore, malam dia makannya apa Yang laki antang dari tadi main mobil-mobilan Nari ke sana, sini Terus yang cewek tidur gitu Terus ngemil, udah gitu aja mereka Kebiasaan kakak dari Sesa Idris ini mengajak anak saat bekerja Ya memang mereka Aku ajak juga dua-duanya Jadi mereka nemenin aku kerja Sembari aku bisa lihat Oh anak aku lagi main disini Oh anak aku lagi disini Oh udah makan Jadi aku tenang Dan mereka pun Ngarewel gitu Jadi emang aku bawa Saya senang-senang aja Menyenangkan Jadi begitu saya capek Eh sini-sini mendorong sama anak Karena terbiasa mengajak anak saat bekerja Sesi pun mau tidak mau harus membawa sejumlah mainan untuk anak laki-lakinya Sedangkan untuk anak bungsunya yang berjenis kelamin perempuan Dan saat ini sudah mulai mengkonsumsi makanan utama Sesi juga harus menyiapkan makanannya untuk ia berikan kepada si bungsu Kalau yang laki yang penting harus ada mobil-mobilan Harus ada mainannya dia Terus kalau yang cewek itu Karena dia baru mulai makan Jadi ya empasinya dia harus terpenuhi gitu aja Jadi aku harus mikir itu dari pagi, siang, sore, malam dia makannya apa Yang laki antang dari tadi main mobil-mobilan Nari sana sini Terus yang cewek tidur gitu Terus nemil Udah gitu aja mereka Kebiasaan kakak dari Sesa Idris ini mengajak anak saat bekerja Ternyata bukan menjadi permasalahan bagi suaminya Akis panggilan suami Sesi bahkan menyetujui Sesi membawa anak-anak mereka ke lokasi pekerjaan Bagi Sesi, izin suami yang memperbolehkan dirinya mengajak anak ke lokasi pekerjaan Tentu saja ia sambut bahagia Walau sebenarnya ia bisa menyerahkan tugas itu kepada penghasuh anak Enggak, enggak Alhamdulillah suami aku Selama anak-anak itu nyaman Anak-anak sehat Tempatnya juga nyaman Suami aku akan ngasih aja Kalau dibawakan Tengoknya cuma berapa lima jam di luar gitu Terus pulang main lagi Jadi kalau misalnya ada orang yang gerumuni Tiba-tiba dia Adik aku nih, adik aku gitu Jadi dia kayak memberitahu Ini gue kakaknya Soal tau kan? Kenapa soal tau kenapa aku? Mami orang gak apa-apa kok Kalau dia bawa anak-anaknya ke lokasi syuting Yang penting tempatnya nyaman Tetap diperhatikan Dan aku rasa ini adalah Luar biasa untuk Sesi, izin suami Sebagai seorang ibu tetap bertanggung jawab Tetap bisa beraktifitas juga Tentu bisa bermanfaat bagi banyak orang Aku bikin dilarang sama sang suami Krishna Akis ya Ternyata boleh loh sama suaminya yang kerja Tapi kalau kita lihat pemirsa dari Sesi Idris Sekarang dengan pakai baju warna hijau Kelihatan lebih keibuan sekali gitu ya Oh Ibu-ibu Emang kalau kemarin-kemarin dia kurang ibu-ibu menurut kalian? Kalau kemarin kelihatannya seperti Ya masih belum begitu ibu-ibu Kalau sekarang jiwa ibu-ibunya udah kelihatan banget Setelah punya dua anak baru jiwa ibu-ibu? Baru kelihatan Justru tetap Kan mama-mama kece Oh mama-mama kece Tetap harus penampilan muda Tetap hot tapi anaknya dua Oh bener Luar biasa Aku juga penasaran ini sang adik Sesa Idris Kapan akan segera menikah? Karena kabarnya Sebentar lagi akan segera menyusul Ini baru kabar-kabarnya Oh beneran nih Wah kalau enggak mau aku jodohin sama Rian sebenarnya Iya kembali lagi Saya gak ketukar sama Sesi Idris Kalau aku gak tau soal Kan lumayan dia bisa kakak iparan Oh iya bener-bener Ada iparan Ada ipar dong kalau gitu Oke pemirsa berikutnya Kali ini kita akan melihat Ada seorang laki-laki yang ini Maco banget Ini ganteng banget ya Kevin Julio yang sampai saat ini Kemain ini kan karena putus nias sama pacarnya Tapi kali ini gak tau ya Masih suka menjawab blog Tapi masih suka posting-posting Foto-foto mantan nih Yang jelas kita akan melihat Seorang Kevin Julio Dengan kesibukannya Turing naik motor Sama lah kayak hobinya Katanya juga dia mau memberikan tips-tips Buat kita nih Tipsnya apa ya? Silahkan Kevin Julio Ini dia Tung spectral Hayat saya Kork να vlogg capita Tung langsam Korknya 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 secara Korknya Terima kasih.